Halo guys, sampai lagi di channel HWNZ ini udah lama gak bikin gitu ya, sebenernya oke, ini kemarin aku ngejar si Yomra ya, Yomra itu kemarin Encore 4 hari ini, ya sampai hari Selasa lah ya, seperti biasa untuk yang tanya mungkin mending kejar Yomra atau Nike, aku gak bisa tentuin untuk kalian ya, itu tergantung kalian sendiri, mau suka yang mana tapi kalau dibilang bagusan mana, itu dua-duanya bagus ya, karena ya ini nih, si Yomra menurutku tuh nanti tahannya, metanya dia itu, sampai Defensi Rebut Marble keluar ya, dan itu aku yakin kan itu masih di Hilda ya, kita masih loncatin beberapa kartu, kalau gak salah 3 kartu ya, 3 kartu kalau gak salah 3 kartu atau 2 kartu, aku lupa masih 3 kartuan, paling tahun depan baru, ini baru kelar ya, metanya mungkin tapi itu masih bisa dipakai maksudnya, gak sampai dia gak bisa dipakai sama sekali gitu ya, itu kayak gitu itu pun nanti Defensi Efek, eh Defensi Rebut Marble pun, aku yakin dijadiin kostum dulu, daripada di gratisin ya, gak mungkin langsung dibawain ke kartunya langsung gitu ya, ke Hilda ya kalau gak salah, itu yang punya skill itu itu Hilda, jadi ya, semoga semoga aja ya dijadiin satu kartu, di kartunya atau nanti dijadiin kostum ya kalau jadiin kostum kan kesannya kita pay to win banget gitu ya oke ini Yomrah, ini sebenarnya dia apa ya ini ya, setnya ini mungkin lumayan berguna ketika nanti Defensi Rebut Marble keluar ya menurutku kayak gitu karena ini yang mau kepakai adalah pendant unik yang gak pernah yang gak pernah suka sih ya bener-bener gak pernah ya gak pernah kepakai sama sekali ya kecuali di beli ini dulu kepakainya cuma di beli guys aku gak pernah pakai lagi di pendant lain gitu ya di kartu lain lah di kartu lain ini pendant oke, kali ini kita pakai di Yomrah apakah cocok? jawabannya menurutku cocok ya karena Yomrah itu banyak datang ke area kita dan kecek ketika dia summon terus dikurung lawannya dikurung terus kita summon gitu ya oke, ini ada efek kurung ya kurung 38% terus ada efek blading marble ya itu juga buat ngurangin shield lawan jadi lumayan efektif menurutku jatuhnya kayak kalian pakai suriken lah ini kan ada summon satu lainnya ya ada summon satu lainnya terus ada efek blading marble juga ya jadi itu jatuhnya kan bisa mencayai dua shield gitu ya dan masih ditambah efek blok terakanya si Yomrah gitu ya untuk pendahnya kayak gini ya kalian temen disini arc shield helmet dekul skyline vampire detention doll sama ini apa namanya beast ya beast ini nanti kalau misalnya ini karena buffnya ada karena buffnya nanti kalau misalnya buffnya udah gak ada ya kalian ganti aja sudim copy gitu ya kalau kalian lihat di apa namanya directorinya ini ini setnya udah bener guys kalian pakai set ini set paling optimal buat lawan kartu TTL ya karena ada exeal guardian shield ada sudim copy sama black hole skyline ini menurutku set yang bagus banget untuk si Yomrah gitu ya oke langsung aja ini berhubung CL juga belum buka dan nanti kayaknya gak bisa live juga jadi aku mainnya di multiverse aja ya oke kita ketemu star guardian yang evo ya dia pakai tarot ini tarot gratis kalau gak salah ya apa namanya bisa didapetin kalau pemain baru kayaknya gitu ya oke kita pertama dia gak ada bedaan ke star jadi ya main biasa doang cuma semoga kita bisa tes itu ya bisa tes pemakaian kurung sama summon satu lainnya gitu ya aduh gak nyala tuh elektromagnetic movementnya oke ini karena dia gak ada exeal kita bisa bebas jadi lemahnya mungkin lemahnya itu ya semisal nanti ada lawan yang pakai itu pakai exeal ya pakai exeal itu nanti dia susah gerak aja kecuali kalau kalian udah kurung dan kalian mau gerak bebas itu enak baru enaknya pakai kayak gitu oke dia paling pakai destruct atau itu ya best destruct kan biasanya gitu kalau dia roll ke sini itu aman semoga gak langsung ke sini ya kalau langsung ke situ juga nah tuh kan ini kalau ngincep kan dia bayar gitu langsung pangkrut biasanya gitu aku ngetes 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 doang aja orang-orang pada langsung milih pangkrut daripada bayar langsung gitu ya gak mau bayar dia gitu oke ini direbut ya pakai semua dia malahan dipanggil gak enggak ya harusnya ke 12 aja atau depan lah ya kita pengen ngetes dulu itu loh kurung sama semuanya gitu ya factnya lumayan bagus sih guys harusnya begitu ya terus sama kostumnya si Umrah itu tadi ada kostum baru ya kostum yang yang bentuknya Didi eh Didi lagi bentuknya Dion itu muka Dion itu sama kostum versi kedua kayaknya versi kedua itu bagus ya karena apa ya bikin kita bisa pakai pendan lain gitu ya pendan apa namanya titanium helmet kalau kalian pakai ini kan cuma hasil biasa gitu ya kita coba gini bisa gak ya oke blading marble nya nyala semua summonnya kayaknya nyala itu ya oh ini udah bangkrut dong belum dikurung oke mungkin kita coba ke gameplay kedua semoga ketemu yang bagus lah ya maksudnya set standard gitu ya sekarang di 10M tuh banyak yang itu oke oh ternyata dia itu oke gak apa-apa aduh kenapa keempat salah lagi guys aduh aduh penok mahal banget loh 74 ini konyol juga ini minusnya juga aku pakai yumra itu gak ada kali-kaliannya jadi kayaknya aku nanti mungkin cari ya cari kalau misalnya dijual ya dijual itu nanti mungkin cari UA itu ya kali-kalian pas ingin ke vampir detention doll nya soalnya vampir detention doll emang gak kepake sama sekali sama aku ya ya kepake ini cuma di beli doang emang supportnya beli gitu ya ini mana ini coba kesini dong kurung dong ya gak kurung tapi paling gak itu nyala ini vampir apa namanya kebut marble bleedingnya itu oke dia masih murah sih harusnya sih oke kesinturnya ternyata di chat paling oke grade drop kesini aja gak peduli ya biarin aja sih oke ini mungkin taruh mana ya kesini kesini depan dua oke dobel dua gak usah dihitung mungkin atau kita harusnya dihitung oke masih murah harusnya sih soalnya aku gak ada kali-kalian nah kena kurung gak kena summon tapi oke kesini coba mau gak ke itu lagi ya gimana coba ke summon dong ke sembilan lagi nah ini kan kita hilang efeknya kurungnya udah ya udah lah ya gak apa-apa penting udah nyontohin tadi ini kan hilang kan ini gak bisa itu lagi coba dong kalau grade drop nyala sih bisa ya panggil paksa lawan bisa gak sih aku setahu bisa sih kemarin nyoba bis ini combo nah bisa kan coba kesini oke itu kena kurung dan kena summon kurang lebih kayak gitu skillnya dikurung dulu terus disummon itu menurutku efektif banget karena itu bisa nonaktifkan skill defense panggil kayak helm titanium itu kan ada defense pindah paksa pindah paksa itu kan bisa ngedefense panggilnya yumra itu bisa dinonaktifkan terus kita bisa summon dan pendan kurung itu underrated jadi gak banyak orang tau atau pake defense kurung ini kurung penjara yang gak ada yang pake bahkan kayaknya bisa dibilang gak ada oke aku lanjut ke gameplay selanjutnya gitu ya oke ini ketemu Rainy Puding ya semoga gak aneh-aneh ini orang misalnya orang Thailand biasanya gak beres gitu ya oke kedua kalau bisa kita kedua gak masalah sih tapi untuk set kayak gini aku bilang itu terlalu banyak attack ya dia gak ada defensifnya untuk lawan yang tipe TTL atau tipe suka pindah jadi lebih bagus tadi ya yang di directory itu set emang paling bagus untuk si yumra karena emang kita ada kalau misalnya udah pake sudim sudim copy terus ada exil exil sama defense chat itu kan bagus banget buat lawan user-user TTL ya kayak vampir didi mungkin bisa ya vampir didi terus apalagi ya yang pokoknya banyak pindahnya gitu ya ya kita coba kesini dulu coba terus kena kurung kena summon langsung tadi kalau block terakanya nyala juga itu bagus lagi oke kena di start karena ada buffnya lumayan bagus lah oke coba 6 pas 6 kita bisa kesini lagi coba nyalain lagi coba oke summon dia nyala summonnya sih cuma blocknya mana coba aduh gak nyala ya kita mundur berarti mundur 29 mungkin kita mundurnya kesini ganti map aja gak apa-apa karena map merget juga pindah satu lane oke coba kesini terus kena kah oke oh kena itu doang ya tapi bleeding marble nya gak nyala 50% oke jadi gitu ya kombonya itu enak banget sih menurutku karena banyak serangannya mungkin kalau kalian suka yang tipe banyak serang jadi langsung serang buat bocorin shield lawan ini bagus sih mungkin sekali lagi untuk contohnya oke ketemu kimoon yang evo ya kemarin mungkin eh kencor nya kapan sih kemarin kayaknya gak lama deh kenapa sih pertama itu gak enak gitu oke dia pakai pendan ini sebenarnya agak aneh untuk kimoon cuma gak apa oke elektromotif nyala kita shield kalau bisa kita butuh shield nya ke sini aja berarti cari aman ya kita pasang pasang kalau bisa pasang pasang blok ya banyak gitu ya biar dia nggak itu nah gini kalau gini kan enak ini bisa itu dia nggak bisa datangin dekat dekat gitulah nggak bisa mendekat oke kesini berarti semoga itu juga nggak nyala itu apa namanya dia pindah nya itu oke kemana ya tapi sini aja kali ya nggak apa sini aja bisa blackroll nya nyala oke blackroll taruh sini oke dia nggak bisa mundur harusnya ya maju salah mundur salah oke paling kesini biar bisa kena oke diganti ternyata biar dekat bisa berarti ya salah juga itu tadi bisa biar ngeaktifin ngeaktifin itu ya oke yuk defendnya yuk tapi dia nggak begitu bikin shield jebel ya harusnya cuma dia tinju sama itu tuang ada scare crow nya ada scare crow nya mungkin ngeri juga karena defense efek berbahaya jadi nggak bisa nyala oke kesitu dia bagus kita bisa dua berarti dua kesini kurung summon ya oke checkpoint masih pasang mana kamu checkpoint dipasang sama dia oke kesini aja berarti taruhnya sini pindah kesini kesini langsung lagi oke semuanya nyala tuh sebenarnya kita kita coba 12 sini aja itu map gue sebenarnya ini kalau diganti biar kali-kaliannya mahal juga sebenarnya ini dikurung nih dikurung summon kalau bisa wah nggak nyala oke kurungnya nyala sebenarnya grid fall kesini lagi coba kurung kalau bisa oke dikurung ini ya cuma kalau misalnya aku pindah pindah map itu nanti kena guys apa namanya gimana caranya biar kesini oke lupa tadi kan udah masang ini oke set dia bayar kalau dia lowan kena summon terus bayar lagi gitu ya oke ternyata dia nggak lowan ya klik kaleng lebih kayak gitu ya untuk serangannya ya ini enak kalau nggak ada exile terus eh ya sebenarnya kalau ada exile pun tinggal kurung lawannya aja sih lawannya dikurung gitu ya dikurung dan misalnya nggak kena summon ya kalian bisa pindah bebas bebas pindah gitu ya terus bawa di start mungkin kalau misalnya kalian beli kostum yang versi kedua itu kalian bisa bawa helm di start kan bawa helm di start kan pakein helm di start aja gitu ya di exile nya lawan habis skill nya lawan habis sekarang bisa pindah sesuka hati pake skyline nya gitu ya tapi biasanya tuh kalau udah kayak gitu lawannya udah suran udah bangkrut lah istilahnya oke kurang lebih kayak gitu untuk yomra dan pendan detention hampir detention doll ini bagus dan emang kalau gak salah set nya kayak gini di versi korea nya kayak gitu dia pada pake pendan kurung karena pendan kurung dulu disana meta ya kalau disini gak meta karena mungkin orang gak tahu mau dipakein ke siapa dan perilisannya itu gak sama kayak disana gitu oke itu aja untuk video kali ini terima kasih udah nonton maaf banget kalau misalnya jadi jarang upload karena ya pangadra itu ada sesuatu ya pokoknya mungkin minggu depan baru bisa aktif lagi mungkin ya kalau bisa oke terima kasih udah nonton jangan lupa di like dan di bye